Firmanmu, lita bagi kakiku, terang bagi jalanku Waktuku bimbang dan hilang jalan Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Saya bersyukur pagi ini saya boleh kembali menemani Bapak Ibu Saudara Untuk kita renungan pagi bersama di renungan pagi kita berita kehidupan Doa saya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat Dan juga dipenuhi dengan hati yang bersuka cita dan penuh dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara di renungan kita sebelumnya kita berbicara tentang hati yang tersakiti, hati yang mengampuni Bapak Ibu hati memang tidak terlihat dari luar Tapi hati memegang peranan yang sangat penting karena hati adalah pancaran kehidupan Oleh karena itu tiap-tiap hari kita mau mengisi hati dan kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan Agar hidup kita senantiasa dimurnikan di hadapan Tuhan dan kita memiliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan Sebelum kita mau mulai renungan pagi kita, kita mau berdoa Bapak yang baik hati kami bersyukur kepada Tuhan Kami berterima kasih Setiap-tiap hari Tuhan mengisi bejana hati kami dengan kebenaran firman Tuhan Terima kasih Tuhan berikan kami hati yang rindu akan pengajaran firman Tuhan Karena melalui kebenaran firman Tuhan, apa yang kami dengar itu akan membuat iman kami bertumbuh Bapak kami percaya Bapak, tiap hari kami melangkah bersama Bapak Kami pegang firman Tuhan, kami renungkan dan kami lakukan firman itu Maka kami boleh menemukan kehidupan yang berkelimpahan dengan kebahagiaan Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau lebih dalam lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan Kurapi hamba-Mu ini Bapak, pakai bibir mulut tidak hamba untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan Biar hanya perkataan Tuhan saja yang boleh disampaikan Dan kebenaran itu mengubahkan kehidupan kami Berkati Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada Biar pagi ini Tuhan persiapkan hati kami untuk menerima benih firman Tuhan Sehingga benih itu jatuh di tanah yang baik Terima kasih banyak Bapak kami sambut kebenaran firman Tuhan Haleluya, amin Tema kita pagi ini Teguran Tanda Sayang Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih pernahkah kita mendapat teguran oleh karena kita melakukan suatu kesalahan Atau beberapa kesalahan Bagaimanakah respon kita terhadap teguran tersebut Atau sebaliknya, mungkin kita pernah menegur orang lain Karena kita tahu orang itu sudah menyimpang dari jalan kebenaran Dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosial Tegur menegur adalah hal yang sangat biasa Dan seharusnya menjadi hal yang dapat membangun satu sama lain Amsal 27 ayat 17 mengatakan Besi menajamkan, besi orang menajamkan sesamanya Menurut Bapak, Ibu, Saudara Di dalam bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang lain Hal apakah yang sangat mungkin terjadi dan seringkali sulit untuk dihindari Ketika saya menanyakan hal ini kepada beberapa orang Mereka semua memberikan jawaban yang sama Hal yang sulit untuk dihindari adalah terjadinya konflik Biasanya konflik diawali karena perbedaan pendapat Perbedaan pemahaman ataupun perbedaan cara pandang Atau mungkin disebabkan hal lain Merasa tersinggung dengan perkataan atau sikap seorang yang tidak berkenan di hatinya Perbedaan pendapat, pola pikir, cara pandang adalah hal yang sangat biasa Atau hal yang sangat wajar Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, konflik tidak selalu buruk Contohnya, karena kita mengasih seorang dan tidak ingin orang itu hidup terus dalam dosa Maka kita mengingatkan dia dengan kasih Walaupun kita tahu dampaknya dia bisa tersinggung, marah dan menjadikan kita sebagai musuhnya Tapi kita tetap melakukan itu Karena kita merasa punya tanggung jawab untuk membawa dia kembali kepada Tuhan Dalam Amsal 27 ayat 5-6 dikatakan Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi Seorang kawan memukul dengan maksud baik Tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah Sementara dalam Amsal 6 ayat 23 juga mengatakan hal yang sama Teguran yang berlidik itu jalan kehidupan Bapak, Ibu, Saudara ketika kita berani mengambil langkah untuk menegur seorang Walaupun kita tahu resikonya akan membuat orang itu marah dan melakukan konfrontasi terhadap kita Tetapi itu adalah langkah yang tepat dan kita sedang berjalan di koridornya Tuhan untuk menyatakan kebenaran Bapak, Ibu, Saudara menegur dan tegur adalah hal yang hari-hari ini sulit dilakukan Karena ketakutan akan munculnya konflik, ketersinggungan, kemarahan, sakit hati, dendam, dan sebagainya Yang membuat kita menguruhkan niat untuk menegur seorang adalah Karena perasaan sungkan, perasaan gak enak hati, maupun terasa takut Hal ini yang menyebabkan kita sulit menegur orang lain Bahkan kita sering membangun argumentasi bahwa sebisa mungkin tidak menolong orang lain dengan teguran kita Kita mungkin mengatakan, dia kan pengimpin, kalau saya menegur takutnya berdampak buruk terhadap karir saya Dia kan lebih rohani, pasti dia sudah tahu mana yang benar dan mana yang salah Dia kan lebih tua, pasti dia mempunyai banyak pengalaman, tidak sepantasnya saya menguruhi dia Sampai, Ibu, Saudara, akhirnya kita mengambil keputusan untuk tidak menegur orang tersebut Sekalipun kita tahu dia telah berbuat dosa Pada pagi ini kita mau belajar dari tokoh alkitab yang menama Nabi Natan Nabi Natan tentunya mengenal sosok yang bernama Daud, seorang yang hebat dan luar biasa Daud bukan orang biasa atau hanya sekedar rakyat di Lata Tapi ia adalah pemimpin suatu bangsa yang besar Daud adalah Raja Israel Natan pastinya tahu apabila Daud tidak berkenan atas tegurannya Maka Daud akan murka dan sangat mungkin bila Daud akan menggunakan otoritasnya untuk menghukum Natan Namun Natan tetap mengambil sikap untuk berani menegur dengan arif Dia tidak takut risikonya jika seandainya Daud sampai membencinya, memusuhinya, murka terhadap dirinya, bahkan mungkin penghukumnya Bapak, Ibu, Saudara, yang terkasih Natan percaya teguran ini akan membuat Daud menyadari kesalahannya setelah kembali ke jalan yang benar Bagaimana cara Natan menegur Daud? Kita mau perhatikan 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 9 Tuhan mengutus Natan kepada Daud Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya Ada dua orang dalam suatu kota yang seorang kaya yang lain miskin Si kaya yang punya sangat banyak kambing domba dan lembu sapi Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya Makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya Seperti seorang anak perempuan baginya Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya Atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan ia berkata kepada Natan Demi Tuhan yang hidup orang yang melakukan itu harus dihukum mati Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya empat kali lipat Karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan Kemudian berkatalah Natan kepada Daud Engkau lah orang itu Beginilah firman Tuhan ala Israel Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel Dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul Telah kuberikan isi rumah Tuhanmu kepadamu Dan istri-istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda Dan seandainya itu belum cukup tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya Kuria orang head itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang Istrinya kau ambil menjadi istrimu dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh Lalu berkatalah Daud kepada Natan Nabi Natan kepada Daud Yang membangun untuk kehidupan masa depan yang lebih baik Mengapa kita juga harus berani menegur Karena firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita Yang pertama kita memiliki tangan jawab untuk membawa orang kembali ke jalanan Tuhan Kita membaca dalam Yeskia 3 ayat 18 Yang kedua Tuhan memakai anak-anaknya sebagai penyambung lidah Agar setiap orang tidak hidup berpusat pada diri sendiri dan kembali kepada Tuhan Mari kita membaca dalam Yeskia 3 ayat 19-20 Tetapi jika engkau memperingalkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya Dan dari hidupnya yang jahat ia akan mati dalam kesalahannya Tapi engkau telah menyelamatkan nyawamu Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang Dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya Ia akan mati oleh karena engkau tidak memperingatkan dia Ia akan mati dalam dosanya Dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat Tapi aku akan menuntut pertanggung jawaban atas nyawanya daripadamu Yang ketiga Tuhan ingin semua orang selamat Dia tidak ingin seorang pemati dalam dosanya Mari kita membaca dalam Yeskia 3 ayat 21 Tapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa Dan memang ia tidak berbuat dosa Ia akan tetap hidup sebab ia mau menerima peringatan dan engkau telah menyelamatkan nyawamu Bapak ibu saudara bagaimana cara menegur yang baik dan penuh kasih Yang pertama dengan sikap bijak dan pekah pada waktu yang tepat Dalam Amsa 25 ayat 11-12 dikatakan Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas dipingan perak Neguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar Perlu kita mendoakan terlebih dahulu sebelum kita menegur seseorang Agar perkataan kita diurapi dan diberkati Tuhan Sehingga perkataan itu menyentuh hati dan roh kudus yang berbicara di dalam hatinya Hal yang kedua menegur di bawah empat mata Dan baca Matthew 18 ayat 15 Apabila saudaramu berbuat dosa Tegurlah dia di bawah empat mata Jika ia mendengarkan nasihatmu Engkau telah mendapatkannya kembali Saya teringat ketika mahasiswa saya pernah membuat kesalahan yang sangat buruk Saya menerima ke atingan saya menjadi pacar Padahal sebelumnya dia sudah dekat dengan sahabat saya Hal ini ketahui oleh pembina persekutuan kampus dan kakak-kakak rohani saya Suatu hari semua pengurus inti dikumpulkan Dan di luar dugaan saya ternyata pertemuan itu menjadi momen Untuk menegur kesalahan saya secara belak-belakan Jujur pada saat itu saya kesal marah sakit hati karena teguran itu sangat keras Waktu saya ditegur oleh pembina disitu ada juga Antoni Tapi dia hanya diam saja Dia tidak ikut menegur saya Tetapi tidak juga membela karena memang saya sadar Saya sudah mengambil keputusan yang salah Setelah keluar dari ruang rapat Saya sampaikan kepada salah seorang teman Saya sakit hati dan saya mau keluar saja dari pelayanan Dia bilang Lu jangan keluar dari pelayanan Lebih baik lu terima teguran Perbaiki diri Jangan dilanjutin lagi Saya ikuti nasihatnya Minggu depannya saya dengar firman Tuhan Yang disampaikan oleh pembina kami Bang Parasian Kalau kita mundur dari Tuhan maka iblis akan mengecoh hari-hari kita Dan hidup kita gak akan semakin baik Bahkan tanpa kita sadari Kita sedang menuju kehancuran Saya bersyukur Bang Parasian dipakai Tuhan untuk menegur saya dengan keras Sehingga pada akhirnya dengan pertolongan Tuhan Saya terus berjalan dan maju sampai hari ini Dalam teguran beliau saya disadarkan akan kesalahan saya Dan beliau sudah menerangkan saya dari keputusan saya Masalah Bapak-Ibu Saudara beberapa tahun kemudian ketika saya menjumpai ada masalah dalam pelayanan Dengan to the point saya melakukan hal yang sama Karena menegur seseorang Secara spontan saya menegurnya di depan pengurus PMK Ternyata disitu dia menangis Kali itu saya merenungkan dan mohon ampun sama Tuhan Saya sudah melakukan kesalahan Gak semua orang itu sama dan bisa diperlakukan seperti saya Saya seharusnya menggadiah dan bicara empat mata Disitu saya belajar jangan menegur di tempat umum Jagalah perasaannya agar tidak mempermalukannya Dan semenjak itu saya selalu berdoa dan mohon pimpinan Tuhan Sehingga setiap teguran yang saya sampaikan menjadi berkat Dan menjadi teguran yang membangun Yang ketiga Miniki sikap rendah hati Bila kita menegur tidak boleh sombong atau merasa hebat dari orang yang kita tegur Karena kita juga berpeluang berpotensi untuk melakukan kesalahan Dalam Ephesus 4 E2 dikatakan Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah, lembut, dan sabar Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu Selanjutnya miliki motivasi yang tulus Dengan menyampaikan kebenaran Ketika menegur seorang Ephesus 4 E15 berkata Tetapi dengan tegur berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh Dalam segala hal karak dia Kristus yang adalah kepala Motivasi sangat penting untuk mencapai sebuah tujuan Jangan pernah memiliki motivasi Karena ingin melampiaskan kemarahan, kekesalan Apapun ingin menjatuhkan seorang Atau mempermalukannya Bapak Ibu Saudara yang terkasih Teguran adalah tanda sayang Mari kita merespon secara positif Setiap teguran yang ditujukan kepada kita Amsal 10 E17 mengatakan Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan Tapi siapa mengabaikan teguran tersesat Tuhan Yesus memberkati kita semua Mari Bapak Ibu yang terkasih Kita mau datang kepada Tuhan Yang setengah kerinduan hati kita Kita mau menikmati hadirat yang indah Menikmati santa du bersama dengan Tuhan Kita mau katakan Jiwaku merindukanmu Jiwaku merindukanmu Jiwaku merindukanmu Jiwaku merindukanmu Ya Allah yang hidup Jiwaku merindukanmu 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 Jiwaku merindukan Jiwaku merindukanmu Jiwaku merindukanmu Pekak terhadap apapun yang Tuhan mau Tuhan ubahkan dalam kehidupan kamu Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik Kami mau terus bersandar pada Tuhan, memandang kepada Tuhan Bapak yang baik pagi hari ini Hamba juga berdoa bagi Bapak ibu saudara yang sedang mengikuti renungan pagi ini Tuhan berkati kehidupan Bapak ibu saudara Apapun pergumulan yang sedang dihadapi Sakit penyakit, pergumulan keuangan, semuanya Tuhan bereskan Bapak kami percaya firman yang kami renungkan siap hari menjadi kekuatan bagi kami Untuk kami tetap tegar di tengah situasi dan kondisi apapun Firman itu tidak pernah kembali dengan sia-sia Namun firman itu bekerja dan berkuasa dengan luar biasa di dalam kehidupan kami Hanya kepadamu Bapak, kami bisa kuat menjalani hari-hari kehidupan kami Hanya bersama Bapak kami boleh menikmati hari hidup kami menjadi hari yang indah Penuh sukacita Terima kasih Tuhan karena Engkau senantiasa bersama dengan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya Amin